Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan membuka perekurutan sebanyak 150 ribu orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Februari 2019. Saat membuka Rekorna Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK dan rencana pengadaan PPPK tahap 1 tahun 2019 di Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 23 Januari 2019, Menteri PAN-RB menjelaskan bahwa perekurutan PPPK baru bisa dilaksanakan setelah adanya PP No. 49 tahun 2018 yang terbit pada Desember 2018 ini. Men PAN-RB Syafrudin mengatakan ada tiga formasi yang difokuskan pada penerimaan ini yaitu tenaga guru, kesehatan, dan penyuluhan pertanian. Semua instansi wajib menghitung kebutuhan PPPK dengan acuan beban kerja dan ketersediaan anggaran. Seleksi akan dibuka dalam dua tahapan, sedangkan persiapan administrasinya saat ini sedang dikerjakan dan Februari depan rekrutmennya akan dimulai. Dua tahapan, ya? Dua tahapan. Berapa, Pak? Dua 70-nya 75. 75-75 ribu. Apakah ada daerah prioritas kalau di Indonesia, Pak? Tadi belum bilang, Bapak bilang daerah Papua dan yang terluar-terluar tadi, Pak. Oh, Papua itu PNS belum selesai? Itu khusus, ya? Papua-Papua Barat masih tertunda sama daerah bencana alam. Kemarin PNS-nya tertunda, jadi ini nanti akan dilaksanakan tahun ini, bulan Maret. Tekniknya seperti apa, Pak? Perbedaannya dengan PNS biasa? Bagaimana? Teknik rekrutmennya nanti... Umurnya, umurnya. Ya, itu aja. Tidak. Tekniknya sama, tapi umurnya. Rekrutmen PPPK diharapkan bisa memenuhi kebutuhan instansi-instansi akan tenaga terampil yang menguasai kemampuan spesifik sehingga kelancaran pelayanan di instansi terkait bisa dioptimalkan. Dari 4,9 juta aparatur sipil negara yang ada, penyebabnya di 696 kementerian masih belum merata dan masih dinominasi kementerian tertentu seperti guru dan pegawai administratif yang jumlahnya mencapai 1,6 juta orang. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.